Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana rekan-rekan kabarnya pada kesempatan kali ini Pertemu lagi kita pada kali ini akan membahas berkaitan dengan Lumio Sebagai salah satu platform yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru Dalam menyusun sebuah media pemberajaran kolaboratif learning Yang disitu berbasis website Kemudian media ini free Dan bisa dimanfaatkan asalkan Bapak Ibu Guru dan siswa terhubung ke dalam sebuah jaringan internet Teman-teman bisa ketikkan Lumio pada mesin pencarian Kemudian nanti akan tampil tampilan seperti pada layar Kemudian teman-teman pilih Lumio dari smart technology atau smart tech Lumio Teman-teman akan dialihkan ke tampilan Lumio seperti yang ada pada gambar Lumio ini merupakan platform interaktif, kolaboratif yang bisa dijadikan alternatif solusi Dalam pembelajaran pasca pandemi Yang dimana manfaatan teknologi informasi dapat menjembatani pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas-kelas yang kita miliki Di part 1 ini kita akan cerita berkaitan dengan apa saja keunggulan dari Lumio Jadi Lumio sebagai sebuah platform yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran Memiliki berbagai fitur Yang pertama ada fitur untuk import material yang sebelumnya kita buat bisa berupa pdf maupun powerpoint Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi Integrasi dari berbagai platform Ada tiga platform utama yang sudah diintegrasikan dengan Lumio Yang pertama ada Youtube, kemudian ada Desmos, kemudian ada Path Simulation Nah Youtube ini apabila kita ingin menempelkan video pembelajaran yang sudah kita susun Kemudian kita ingin masukkan ke dalam satu powerpoint interaktif atau material teaching ke Youtube Youtube-nya masuk material teaching kita bisa langsung embed di sini dengan memasukkan search judul video yang kita miliki Misal kita ambil statistik Semua materi statistik yang kita miliki kita tinggal cari di mana platform Youtube kita Kemudian kita langsung klik dan nanti akan langsung ter-embed pada Lumio yang kita buat Kemudian selanjutnya ada Desmos Desmos ini bermanfaat bagi bapak ibu guru yang mengajarkan matematika untuk bagaimana mengajarkan kepada siswa berkaitan dengan titik koordinat Selanjutnya selain itu juga didukung salah satu platform yang cukup familiar Ini ada Path Interactive Simulation ini berkaitan dengan simulasi pembelajaran yang ada untuk pembelajaran IPA dan matematika Yang kita tinggal pilih kita mau nyari apa misal disini kita mau nyari Faraday Silahkan muncul Simulasi Faraday Low Dan ini bisa kita embed ke material teaching kita Atau media pembelajaran yang kita susun Selain itu di Lumio ada banyak sekali template Yang pertama adalah berkaitan dengan game based activity Yang disitu bisa kita manfaatkan Ada game show Kemudian ada match Kemudian ada memory match Kemudian ada word search Team quiz Speed up Dan sebagainya Yang ini sangat mendukung game based learning dalam pembelajaran Dan tentunya game based activity ini sangat jatuh apabila Bapak Ibu Guru mengajar pada sekolah dasar Selain ada di situ Bapak Ibu Guru juga masih bisa menggunakan salah satu template Di sini ada template response Ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu Guru ingin mengetahui pemahaman dari siswa Pemahaman dari siswa meliputi ada model multiple choice Bapak Ibu tinggal menuliskan soalnya Di sini kita pilihkan A karena jawaban benar Kita tuliskan jawaban benarnya Tarik menarik Kemudian Tolak menolak Dan seterusnya Kemudian ketika kita sudah selesai dengan satu soal Kita mau nambah soal kedua Nambah soal ketiga Kemudian kita mau ganti formatnya menjadi soal true and false Kemudian kita juga mau bikin soal urayan Itu bisa kita Buat di platform response yang ada di Lumio Dengan berbagai macam keunggulan Dengan berbagai macam fitur yang ada Sangat direkomendasikan Platform ini Untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Tentunya berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi Dengan perangkat yang sudah dimiliki oleh pembelajar dan pebelajar Sehingga media pembelajaran yang disusun oleh guru Dapat menunjang performa dari pebelajar Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama Berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di Lumio Selanjutnya akan kita sambung pada pertemuan kedua Berkaitan dengan contoh media yang bisa kita implementasikan Pada kurang dan lebihnya Mohon maaf kita akhiri Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!